Musik Saya mulai banyak belajar tentang bagaimana mengajar, menghina atau mendidik anak-anak kebutuhan khusus dalam hal ini, anak autis supaya mereka bisa memahami, bisa juga berkarya Tidak ada lagi batasan antara aku dan murid karena saya dan anak murid saya saling mengkapi, memberi pembelajaran satu dengan yang lainnya Ada anak-anak yang memang punya tipikal kadang-kadang suka emosi tidak stabil bagian menyerang dan itu sudah sangat biasa Saya memperlakukan seni pada saya menjadi sebuah geniaterapi karena dari seni ini anak-anak ini tinggal pilih bisa misalnya mereka untuk latihan motorik halus untuk latihan kesabaran tapi yang terutama saya berlatih untuk lebih fokus untuk lebih konsentrasi ya dan dengan demikian dia bisa menjadi lebih tenang Harapan dari saya adalah supaya masyarakat Indonesia ini lebih bisa mengapresiasi karya teman-teman berkebutuhan khusus mereka juga bisa menghasilkan karya-karya yang hebat Komunikasi itu kan dia susah dan dengan menggambar dia bisa mempersiap apa yang ada dalam penggunaan di dalam teknologi Mungkin karena saya lebih melihat kebakat bahkan saya memang lebih ketemu di gambar Terima kasih